Oke teman-teman semua sekarang kita akan bahas mengenai relasi antikomutasi kovarian Nah ketika kita membahas mengenai persamaan Klein-Cordon kita mengenal mengenai relasi komutasi kovarian Nah sekarang kita gunakan definisi yang sama yaitu untuk membangun relasi antikomutasi kovarian Nah kita tinjau di komposisi dari medan dirak yaitu pesi itu sama dengan pesi plus X ditambah pesi minus X Nah dengan ekspansi operator medan dalam operator pencipta dan penghancur kita memiliki pesi alpha plus untuk komponen ke alpha dan juga pesi alpha minus seperti ini gitu ya Nah begitu pula untuk operator medan adjoin kita memiliki pesi bar itu sama dengan pesi bar plus ditambah pesi bar minus dan ekspansinya itu seperti ini Nah relasi antikomutasi dari operator medan kita memiliki bentuk seperti ini gitu ya Pesi bar plus antikomutasi dengan pesi bar minus itu untuk komponen alpha dengan beta itu sama dengan jumlahan seperti ini Yang ini tidak lain adalah seperti ini Nah disini kita bisa indagralkan saja fungsi delta diraknya dan kita hanya akan mendapatkan bentuk indagral seperti ini Nah kemudian kita bisa gunakan aturan kelengkapan dari spinner dirak yaitu jumlahan dari semua kemungkinan spin u alpha u beta itu sama dengan k slash plus m per 2m alpha beta Dimana ini adalah aturan kelengkapan yang kita bahas di bab sebelumnya Ya tentu saja kita tetap gunakan c sama dengan hal bar sama dengan 1 Dan demikian kita bisa tuliskan dengan menggunakan aturan kelengkapan ini kita akan dapatkan bentuk seperti ini Nah jadi atau kita sederhanakan kita coret m nya kita akan dapatkan bentuk seperti ini Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah minus i sf plus alpha beta komponen ke alpha beta dari matix s feinman positif Nah sekarang kita tinjau antikomutasi antara besi alpha minus terhadap besi beta bar plus gitu ya Dan kita bisa gunakan sifat antikomutasi antara d dagger dengan d itu adalah delta s s aksen delta k minus k aksen gitu ya Nah kemudian kita tinggal jumlahkan s aksen dan juga integralkan d pangka 3 k aksen untuk mencuplik k aksen menjadi k Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini Dan dengan aturan kelengkapan kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini gitu ya Dan ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah minus i sf minus alpha beta x minus y Nah sekarang kita tinjau antikomutasi antara besi alpha x dengan besi bar beta y Jadi itu sama dengan antikomutasi antara besi alpha plus besi bar beta minus ditambah dengan antikomutasi besi alpha minus ditambah dengan besi beta bar plus gitu ya Ya disini untuk komponen yang sama misalkan besi alpha bar dengan besi beta bar dan juga ya yang minus ya Minus minus atau plus plus itu enggak kita masukkan karena ya memang sifat antikomutasinya itu 0 gitu ya Nah disini kita bisa substitusikan dari nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya Maka kita dapatkan ternyata antikomutasinya itu adalah minus i s alpha beta x minus y Nah fungsi s ini analog terhadap fungsi squinger dari persamaan medan Klein Gordon gitu ya Nah aturan antikomutasi seperti ini disebut sebagai aturan antikomutasi kovarian dan analog seperti aturan kovarian aturan komutasi kovarian pada medan Klein Gordon gitu Nah aturan antikomutasi kovarian dan analog seperti ini